Halo, selamat datang di kelas. Selamat datang di kelas. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai industri akomodasi. Sudah siap teman-teman untuk mempelajarinya? Untuk topik kali ini, learning outcome yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Nah, untuk materi industri akomodasi, apakah teman-teman tahu bahwa industri akomodasi atau industri hotel mempunyai klasifikasi yang berbeda? Ada yang sudah tahu? Sebagai contoh, klasifikasinya adalah luxury hotel dengan budget hotel. Kira-kira apa perbedaan dari luxury hotel dan budget hotel? Sebagai contoh, kalau luxury hotel, mereka mempunyai beberapa tipe kamar yang berbeda, lalu size kamarnya pun besar, harganya pun termasuk tinggi, serta mempunyai hotel fasilitas yang beragam, seperti beberapa restoran, spa, dan swimming pool. Untuk budget hotel, yang menjadi berbeda adalah budget hotel tidak mempunyai beberapa tipe kamar. Biasanya hanya ada satu atau dua tipe kamar, dan size kamarnya pun terbatas. Juga hotel fasilitas yang disediakan pun terbatas. Dan harganya pun tentu berbeda ya dengan luxury hotel. Nah, dari klasifikasi hotel yang ada, ternyata berpengaruh loh terhadap struktur organisasi di front office department. Kira-kira apa yang membuat perbeda? Contohnya, kalau di luxury hotel, struktur organisasi front office, terdapat guest relation officer ataupun butler. Sementara di budget hotel, tidak ditemukan butler dalam front office department-nya. Kenapa tidak ada? Karena di luxury hotel, mereka sering menjamu tamu VIP atau very important person. Sementara di budget hotel, rata-rata tamunya adalah backpackers ataupun casual guest. Nah, dengan klasifikasi hotel yang berbeda, ternyata jenis tamunya pun berbeda ya. Kalau tadi sudah disebutkan di luxury ada VIP guests, biasanya VIP guests, mereka membutuhkan attention to detail. Mereka juga membutuhkan a very warm service. Sementara untuk di budget hotel, yang dibutuhkan oleh tamu hanya sebatas kamar yang nyaman, aman, bersih, dan juga harganya pun terjangkau. Nah, setelah mendengar penjelasan yang tadi, teman-teman bisakah mencoba mengklasifikasikan untuk karakter tamu atau jenis tamu seperti ladies guest ataupun senior citizen. Untuk ladies guest, mereka kira-kira lebih tertarik yang kelas luxury atau budget hotel ya, ataupun senior citizen. Kira-kira mereka akan memilih luxury atau budget hotel. Lalu, dari penjelasan yang tadi, boleh teman-teman tolong jelaskan kenapa klasifikasi hotel dapat mempengaruhi struktur organisasi di front office. Bisa dicoba ya teman-teman menjelaskan kembali. Baiklah, demikian materi mengenai industri akomodasi untuk kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.